Halo, lagi ngapain nih kok bengong? Oh ini kak, saya bingung ikut organisasi apa. Kira-kira organisasi apa ya yang cocok untuk hobi menulis saya? Wah, kebetulan hobi kita sama nih. Oh iya? Iya, nih aku ada rekomendasi UKM buat mahasiswa yang suka menulis. Oh iya, yuk langsung kita ketemu aja sama ketua umumnya yuk. Ayo. Selamat pagi kak. Halo, selamat pagi. Ini nih ada temanku yang penasaran sama UKM Ompe. Halo. Halo kak. Kak, ini saya penasaran UKM penulis itu apa ya? UKM penulis? Wah, kebetulan banget. Nah, sebelumnya perkenalin dulu ya. Nama ku Buri Wardana dan ya tadi bilang UKM penulis. Kebetulan juga aku adalah ketua umum untuk tahun 2021. Jadi tanya beri hal UKM penulis. Jadi UKM penulis itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang mana ada di Universitas Nikimalang. Nah, UKMP ini sendiri dia bergerak atau berfokus pada bidang penulisan. Di dalam UKMP sendiri ada tiga bidang penulisan yang dia naungin. Ada bidang penulisan sastra, ilmiah, sama jurnalistik. Nah, di UKMP ini juga ada nih visi dan misinya atau yang bisa kita sebut itu gampangnya tujuan lah ya. Nah, di UKMP ini punya tujuan nih, tertuang dalam visi-misinya. Nah, visi UKMP sendiri itu ingin menjadikan anggotanya dapat progresif dan juga aktif dalam berkarya. Jika UKMP ingin menjadikan anggotanya ini adaptif. Ya tadi, baik dalam bidang penulisan ataupun dalam bidang keorganisasian. Nah, untuk mewujudkan visi itu tadi, ada nih beberapa misi atau setidaknya empat misi atau empat misi. Nah, visi yang pertama UKMP itu memfasilitasi anggotanya untuk mengembangkan pengetahuannya tentang kepenulisan. Mengembangkan kemampuannya juga tentang kepenulisan. Nah, terus yang kedua UKMP juga berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dari anggotanya. Jadi kan nanti kalian ketika di UKMP menulis pasti akan menulis lah ya. Namanya juga UKMP menulis. Nah, nanti tulisan kalian itulah yang disebut dengan produk. Nah, di UKMP kami berusaha untuk meningkatkan kualitas tulisan teman-teman semua kayak gitu. Terus yang ketiga, UKMP juga selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan organisasi yang aktif dan juga komunikatif. Apalagi di era pandemi kayak gini kan, komunikasi dan lain sebagainya itu sangat penting. Nah, di UKMP itu adalah wadah yang tepat kalau kalian ingin mengembangkan kemampuan itu. Terus juga yang keempat, UKMP itu ingin menumbuhkan jiwa adaptif di masing-masing anggotanya. Ya, itu tadi kayak yang waktu di visi tadi, supaya dia bisa adaptif dalam menulis. Jadi ya keadaan apapun harapannya anggota ini bisa selalu dapat menulis. Terus juga adaptif dalam bidang keorganisasian, seperti itu. Departemen Labustra merupakan salah satu departemen di UKMP yang mewadahi bakat dan minat kepenulisan dalam bidang sastra. Departemen ini memiliki banyak sekali program kegiatan. Antara lain, yang pertama, selaksa, yaitu kelas penulis khusus anggota Labustra untuk mengembangkan bakatnya di bidang kepenulisan puisi, cerpen, dan novel. Yang kedua, bedah buku. Adalah kegiatan mengulas dan membedah buku karya anggota UKMP oleh pembedah baik dari UKMP sendiri maupun luar UKMP yang dihadiri oleh umum. Yang ketiga, padepukan aksara. Adalah kegiatan diskusi yang membahas topik-topik sastra terkini yang mengundang pemateri relevan di bidangnya dan dapat dihadiri oleh umum. Yang keempat, terasastra. Adalah kegiatan khusus anggota Labustra yang mengundang UKMP atau komunitas sejenis dengan maksud menjalin selatu rahmi dan memperbanyak relasi antar penulis. Yang kelima, aksi. Apresiasi karya puisi Labustra. Aksi ini lebih diperuntukkan bagi anggota UKMP yang suka mempertunjukkan bakat dan minatnya dalam membaca puisi, musikalisasi puisi, dan teatrikal. Yang keenam, Carlina, karya online Labustra, yang merupakan platform dalam pemuatan karya anggota Labustra secara online, baik website maupun media sosial milik UKMP. Departemen Inkubator. Salah satu departemen kepenulisan di UKMP yang menaungi di bidang kepenulisan ilmiah. Departemen Inkubator memiliki tujuh program kerja. Yang pertama, kelas PKM. Kegiatan ini merupakan wadah bagi anggota inkubator untuk melatih menulis proposal PKM. Yang kedua, diskusi ilmiah. Merupakan kegiatan diskusi yang membahas masalah terkini yang berkaitan dengan ilmiah. Yang ketiga, kelas prestasi. Atau yang disingkat, kasasi. Suatu program kerja yang mewadahi anggota inkubator yang memiliki ketertarikan dalam SI dan KTI untuk mengikuti lomba. Yang keempat, dulan ilmiah. Kunjungan anggota inkubator ke organisasi penelaran di kampus lain. Yang kelima, koin. Karya online inkubator. Kegiatan pengumpulan karya ilmiah, khususnya Departemen Inkubator yang dimuat secara online melalui website UKMP. Yang keenam, inkis. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan karya UKMP di bidang kepenulisan ilmiah. Yang ketujuh, kelas artikel. Kegiatan yang bertujuan untuk mewadahi anggota inkubator yang memiliki ketertarikan dalam artikel ilmiah. LPM SIAR adalah lembaga semi-otonom atau yang biasa disingkat LSO yang berada di UKMP penulis. LPM SIAR bergerak pada bidang jurnalistik. Kegiatan yang ada di LPM SIAR meliputi diskusi Nusantara, analisi sosial, magang, kunjungan redaksi, kunjungan LPM, dan sebagainya. Diskusi Nusantara Diskusi yang diadakan untuk umum membahas terkait isu sosial yang ada atau bergembang di masyarakat. Analisi sosial Analisis terkait permasalahan sosial di masyarakat. Magang Serangkaian kegiatan pelatihan yang diikuti oleh calon anggota baru LPM SIAR. Kunjungan redaksi Kunjungan ke media masa untuk mempelajari keredaksian secara langsung. Kunjungan LPM Kunjungan ke LPM lain untuk berjajaring dan mengetahui kondisi LPM lain. Departemen RT atau Rumah Tangga Adalah Departemen yang mengatur setiap perusahaan inventaris di UKMP. Program kerja yang dijalankan oleh Departemen ini yaitu Yang pertama, pengarsipan. Kegiatan menyampuli, melabeli, mendata, dan menata buku-buku di perpustakaan UKMP. Yang kedua, penjualan buku. Program kerja yang bertujuan untuk mempublikasikan dan memasarkan buku-buku milik anggota UKMP secara daring maupun luring. Yang ketiga, inventarisasi barang. Kegiatan melabeli, mendata, mengecek, dan menjaga barang-barang inventaris milik UKMP. Yang keempat, kerja bakti. Kegiatan mempersihkan UKMP agar menjadi tempat yang bersih, aman, dan nyaman. Lalu dilanjutkan dengan acara makan-makan bersama. Yang kelima, pengabdian UKMP. Pengabdian UKMP adalah kegiatan yang dilakukan sebagai wujud kepedulian anggota UKMP terhadap pendidikan masyarakat sekitar, khususnya anak-anak yang dilakukan di luar kampus. Departemen Keorganisasian, atau yang biasa disebut DKA, adalah salah satu departemen non-kepedulisan yang ada di UKMP. DKA menjalankan program kerja yang berhubungan dengan keorganisasian. DKA juga bertanggung jawab memegang akun resmi UKMP seperti Instagram, Youtube, dan website. Beberapa program kerja yang dijalankan yaitu Yang pertama, BGNP KMTD, merupakan kegiatan penerimaan anggota baru UKMP. Yang kedua, latihan kepemimpinan dan manajemen organisasi, atau yang biasa disingkat LKMO. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi anggota UKMP. Yang ketiga, DIRGA. DIRGA Hayu UKMP, merupakan peringatan hari jadi UKMP. Yang keempat, demo UKMP. Mengenalkan UKMP kepada seluruh mahasiswa baru UM. Yang kelima, pameran karya, atau yang biasa disingkat PK. Kegiatan untuk memahirkan hasil karya UKMP. Yang keenam, sidang umum, atau yang biasa disingkat SIDU. Kegiatan yang diadakan di akhir kepengurusan untuk mengevaluasi laporan, petanggung jawaban, hasil kegiatan. Pembahasan PPO atau PTO, rekomendasi, dan pemilihan ketua umum UKMP, Direktur LPM Siar, serta Ketua Badan Pandil Nasehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!